salam rahayu buat semuanya salam kebajikan salam pasaduluran semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaannya masih dengan kang tro terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam dan rasa hormat sudah bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mencipta mengandung melahirkan membesarkan sehingga kita seperti saat ini dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita tanpa leluhur juga tidak akan ada orang tua kita dan tidak akan ada kita dan tidak lupa juga kepada para sesepuh dan juga guru-guru kita yang sudah memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sebuah perjalanan ataupun edukasi serta motivasi dalam melakukan perjalanan hidup ataupun perjalanan spiritual yang ingin saya bahas disini adalah roh sahadat Jawa dan saya harap ini tidak sembarangan di share takutnya nanti ada yang tidak sepaham karena sebenarnya orang Jawa itu juga punya sahadat yang disitu intinya penyaksian dirinya dengan Tuhan percaya dengan keberadaan Tuhan dalam sahadat Jawa ataupun sahadat panetek panotogomo ada dua baik disitu menunjukkan keberadaan Tuhan dan juga Nur Muhammad baik pertama nah warwi sahadatku panetek panotogomo lam yuk ikuju menengi roh kilafi roh kilafi kang manggon yang telengi ati kang dati panceri urip kang mancing langceri ngalah madep mantep marang jadi simbol huruf lam disitu menjabarkan tentang kehidupan kejadian kehidupan jum menengi roh kilafi roh kilafi roh kilafi adalah roh suci yang berasal dari Tuhan yang menghidupi diri kita kang manggon ing ing telengi hati berarti bukan di hati teleng hati itu adalah sanubare yang terdalam yang mengatur hati kita bisa hidup yang mengatur jantung kita yang mengatur paru-paru kita kang mancing lanceri ngalah disitu nama Tuhan berada disitu keberadaan Tuhan berada jadi orang jawa pengetahuan leluhur kita terdahulu disini menyimpulkan bahwa sudah tahu keberadaan Tuhan itu sendiri tidak sekedar berucap tapi juga tahu keberadaan Tuhan dalam dirinya sendiri tak telengi hati ataupun sanubare yang terdalam ini dimana tanggati panceri urip yang menjadi sumber penghidupan pada diri kita yang menggerakkan tangan kita yang mengedipkan mata kita dengan sendirinya yang disaat ada suara kita bisa otomatis mendengar yang mengatur pembicaraan kita tingkah laku kita nah itu ada dimana pusatnya bukan di hati bukan di jantung karena ini tugasnya adalah hati dan jantung ini memperledarkan peredaran darah paru-paru untuk pernapasan perut untuk makan ini pasti ada yang ngatur sistemnya nah letaknya disitu adalah di pikiran kita masing-masing di otak maka kalau otak kita bagus seluruh tubuh kita bagus peredarannya juga bagus sistemnya juga bagus kalau otak kita miring yaudah kita akhirnya akhirnya seenaknya sendiri di jalan tanpa busana senyum-senyum sendiri tidak punya rasa malu tidak punya rasa apa nah sebenarnya rasa itu sendiri berasal dari otak dari pikiran kewayangannya Nur Muhammad yaitu sejati ini manung sok wujud sinar porno selamat dunyo selamat akhirat selamat akhirat selamat dunyo nah yang dimaknai dengan Nur Muhammad itu sebenarnya dimiliki oleh manusia manusia yang memiliki sifat kasam porna kalau dalam Jawa sifat-sifat kebajikan kebagusan jadi berada di setiap manusia yang memiliki sifat-sifat kebajikan ataupun kebagusan karena Nur itu cahaya Muhammad itu kebajikan cahaya-cahaya kebajikan jadi buat kita semua yang memiliki sifat-sifat kebagusan menghargai tepos liro budi pekerti yang luhur kasih sayang yang tinggi tidak saling menjatuhkan dia di dalam tubuhnya sudah berada Nur Nur Muhammad itu tadi karena apa itu juga sarana sehingga manusia itu bisa menjadi alat Tuhan untuk makhluk yang lainnya untuk merahmati makhluk yang lainnya nah ini kuncinya dari sahadat itu tadi sebenarnya masih panjang ini tidak perlu saya jabarkan kita ambil dua sisi pokoknya saja makanya orang-orang leluhur dahulu mengadakan sesaji ritualan itu bukan menyembah jin atau setan itu sebagai wujud mereka bersyukur kepada alam karena yang menjadi sesaji itu sendiri seluruh unsur alam api ada dari tanah ada dari air ada angin ada dari hasil bumi juga ada itu mereka sebagai wujud syukur karena orang dulu yakin di saat memberi akan diberi semakin banyak memberi akan semakin banyak yang didapatkan diperoleh dan memperlancar rezeki mereka kalau jin makan bunga makan sesajen makan pisang makan air makan kopi tidak ada warung kopi tidak ada penjual bunga sudah dimakan jin semua sebelum dijual jin doyan dupa tidak ada yang jual dupa sudah dihabiskan jin dulu makanya kita harus paham di situ pahami sebelum kita menyalahkan ajaran dari leluhur kita sendiri dipikirkan ditelaah dipahami kalau enggak mau menjalankan enggak apa-apa kalau enggak mau menjalankan jangan merasakan belum jalankan kok sudah merasakan rasa rasa penghargaan leluhur kita terhadap alam semesta itu luar biasa karena mereka tahu alam semestalah yang menghidupi mereka yang memberi penghidupan kepada mereka bisa minum dari air bisa makan dari hasil tanah bisa hidup dari api bisa bernapas dari angin apa salah kalau kita kembali berterima kasih kepada alam semesta itu sendiri tanah segala puja puji hanya bagi Tuhan semesta alam ingat semesta alam di saat kita berterima kasih kepada semesta alam sudah sepantasnya dilakukan apakah kita pernah berterima kasih kepada air apakah pernah kita berterima kasih kepada tanah angin api yang setiap hari menghidupi kita apakah pernah itu yang harus kita camkan sebagai wujud kesadaran diri atas kehidupan kita atas wujud rasa syukur terhadap penghidupan kita gunakan naluri di saat kita sebagai manusia berarti naluri kemanusiaan kita agar kita bisa memanusiakan manusia yang lainnya dan bisa menghargai makhluk ciptaan Tuhan yang lain di saat orang bilang derajat kita lebih tinggi berarti kita harus mengayomi yang ada di sekeliling kita semoga ini bermanfaat buat panjang dengan semua difikirkan dipahami dicerna ditelaah sebelum menjalankan jangan sekali-kali merasakan karena itu perasaan panjang dengan sendiri salam cerdas salam rayu 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 sakum dumati